Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski Tetap di kanal channel youtube Respon to Missionaries Baik para Ifan Pila, para Mualim Dan juga para subscriber Bang Umar Dimanapun Anda berada Untuk kesempatan hari ini Bang Umar Akan membahas terkait Polemik ya, polemik salah satu Dari praktisi Kristen ya Ya Sekarang ini banyak diperbincangkan Oleh teman-teman dari kalangan Protestan ya Nah, banyak dari teman-teman Protestan dan kita tahu ya Di media sosial Khususnya di youtube itu kan banyak tuh Mulai dari Dedit Juli Louis Prasetyo Terus siapa lagi itu kan banyak ya Yang berkecimpung di dunia youtube ya Jadi mereka ini Merespon, mereaksen Narasi yang dibuat oleh Seorang praktisi Kristen juga Yang dia itu punya nama pendeta Pendeta Brian ya Jadi ketika pendeta Brian ini Bernarasi ya Pada waktu dia ada di salah satu podcast Dan itu Membuat apa ya Membuat satu Narasi yang mungkin Ada sebuah polemik Kan gitu ya Ada sebuah polemik Makanya Teman-teman dari Protestan ya Dan kita tahu Banyak-banyak sekali Para konten kreator dari Internal Christian itu Banyak yang protestan gitu ya Dia ada protestan Terus habis gitu ke ortodok segala macem Pokoknya disitu ya Nah disini saya akan Mengomentari sekaligus Merespon, mereaksen ya Sebenarnya Ketika pendeta Brian ya Secara jujur Menarasikan apa Yang dia maksud Ketika membahas Terkait penulisan Itu ya Penulisan kitab suci ya Atau yang dikenal sebagai Bible Di dalam perspektif Kristen secara umum ya Jadi ketika pendeta Brian Membahas suatu Teks ya kan Dan itu Membuat satu Apa ya Polemik gitu loh Di internal Kristen sendiri ya Khususnya di media sosial sih ya Dan itu juga Membuat si Didit Yuli Terus siapa lagi Si Louis Prasetyo Terus banyak ya kan Yang merespon Narasi-narasi dari Bapak pendeta Brian Dan juga Ada satu pendeta Yaitu Bapak pendeta Mangapul Eh kok Mangapul ya Bukan bapak pendeta Mangapul ya Tapi bapak pendeta Muriwali Yang Tomatalu Juga ikut mereaksen Narasi yang dibuat oleh Pendeta Brian ya kan Tetapi yang saya ingin Respon Terkait dengan Paparan dari Pendeta Brian Yang udah direspon Sama teman-teman Reform ya Dan teman-teman Reform protestan ini Membidatkan gitu ya Membidatkan Sesat Kayak gitu ya Tapi disini cukup menarik ya Sebenarnya siapa sih Yang berhak Membidatkan kan gitu ya Kalau kita ngomong Bidat 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 Dan bidat Mungkin Mindset kita Yang mungkin para Ivan Villa Para Mualim Dan juga para subscriber Saya yang dulu Sering Stay tune Di Kanal channel youtube Saya pasti udah tau Bahasa-bahasa itu kan Identik ya Identik Dengan narasi-narasi Yang dibangun oleh Bapak-bapak gereja Di era Gereja apostolik Jadi yang berhak Membidatkan Siapa ya Jadi ada suatu Tradisi terkait Bidat dalam tanda petik Excommunicado Atau excommunicasi Itu sebenarnya Yang punya hak itu Adalah orang-orang katolik Tetapi sekarang Masalah Bidat Membidatkan itu Sudah gak ada lagi Sudah gak ada lagi Entah itu bidat Entah itu ajarannya Berbau heresi Atau segala macem Itu sekarang udah Gak ada lagi Tetapi ada pelajaran Yang cukup menarik Terkait sebuah Keputusan besar gereja Kalau kita belajar Di era gereja apostolik Itu pasti ada Excommunicado Itu pasti ada Excommunicasi Itu juga pasti ada Ketika Bagaimana narasi Dari Arius Bagaimana narasi Dari Bapak-bapak gereja Yang pernah di Excommunicado Termasuk juga Siapa Dias Koros Terus siapa lagi banyak Terus di era Postmodern itu Ada Michael Siapa ya Kalau gak salah Michael Sefer Terus kalau gak salah Terus habis itu Ada lagi Martin Luther Mungkin masih banyak lagi Yang dulu pernah Di excommunicado Yang dulu pernah Dibidatkan Oleh Salah satu Gereja Barat Karena yang pemegang Tampuk Otoritas Untuk membidatkan Itu memang Dari Gereja Barat Kita tahu Gereja Barat itu Pemenang Dia pemenang Istilahnya Doktrin Bagaimana Bagaimana dia Berjuang Di gereja apostolik Sampai akhirnya Ada skisma besar Pecahnya timur Dan barat Tapi tetap Katolik ini Sampai sekarang Apa ya Dia punya kuasa Dia punya kuasa Di wilayah barat Dan saya Heran ini dengan Orang-orang Dalam tanda petik Orang-orang Reform Orang-orang Reform Yang selalu Membahas Terkait Tentang Sebuah Religion Didit Yuli Menyesatkan Pendeta Brian Louis Prasetyo Menyesatkan Pendeta Brian Jadi Kalau ngomong Kamu sesat Kamu bidat Kamu sesat Kamu bidat Nah itu Anak kecil kan Juga bisa Coba Gini aja deh Coba Diajak deh Diskusi Secara ilmiah Dan akademis Si pendeta Brian Saya yakin Pendeta Brian Dia punya Satu mindset Yang open Dia open Minded Dia bisa menerima Mana perbedaan Dan mana persamaan Berbeda dengan Ini ya Konten kreator Yang ngaku-ngaku Apologit Kan sekarang banyak tuh Konten kreator Yang ngaku-ngaku Apologit Contoh kayak Louis Prasetyo Contoh kayak Si siapa Didit Yuli Bambang Nur Sena Mungkin Bambang Nur Sena Dulu pernah Berapologit Pernah Diskusi offline Mungkin dulu Gak ada Praktisi Judaism Dulu gak ada Mantan Judaism Terus berdua Gak ada dulu Mungkin masih bisa Dikadal-kadalin Dengan bahasa-bahasa Ramai Mungkin bisa Dikadal-kadalin Dengan Lashon Hakodes Tapi di era Postmodern ini Kan sudah ada Yang pernah ke Islam Terus ke Judaism Akhirnya Kok bukan pernah ke Islam Pernah ke Kristen Terus pernah ke Judaism Dan juga pernah ke Islam Sekarang Mereka-mereka ini Mereka apa ya Yang ngaku-ngaku Apologit Sekarang ini Mereka itu Lebih ke Menolok Kayak begitu ya Lebih ke menolok Lebih ke merespon Jadi Ketika mereka Menyesatkan orang Membidatkan orang Mereka gak berani Untuk diskusi Diskusi secara Formalitas Mereka gak berani Mereka hanya Membuat satu Narasi Melalui media Sosial mereka Yaitu Youtube Dengan narasi A sampai Z Segala macem Dibungkus Dengan narasi-narasi Yang mungkin Keliatannya Wow Tapi pada realitanya Ketika mereka Diajak untuk Diskusi Duduk bareng Satu meja Dalam konteks Ilmiah dan akademis Gak ada yang Mau mereka Jadi saya Sangat suka Dengan perspektif Dari seorang Pendeta Brian Dia lebih Open mind Dia memaparkan Dari segala Apa ya Apa yang dia Tahu Terus Dari teman-teman Yang ngaku-ngaku Apologit itu Seakan-akan Dia ini ya Orang-orang Dari konten Kreator Yang ngaku-ngaku Apologit Seakan-akan Mereka ini Kelasnya udah Kayak Wayne Grudem Kelasnya udah Kayak William Lane Creates Tapi mereka Diajak diskusi Gak berani Jadi something Happen Kenapa sih Harusnya kan Mereka mendatangi Pendeta Brian Diajak Pendeta Brian Yuk kita diskusi Secara ilmiah Dan akademis Yuk Kita tentukan Tempatnya Dimana Tapi kalau Cuma ngomong Kok bidat Kok bidat Kok sesat Kok bidat Kok sesat Itu kan gak akademis Bidatnya dimana Sesatnya dimana Ketika engkau Mengatakan Seseorang Bidat dan sesat Melalui monolog Sampah Bagi saya Jadi sampah Bagi saya Kok harus bisa Mengatakan Dia bidat Sesat Di dalam sebuah Forum Ilmiah Dan akademis Baru Di ujinya disitu Tapi kalau Kau Bermonolog Kau bilang Kau bidat Kau sesat Itu sampah Bagi saya Kenapa Karena dia Bisanya cuma Gitu-gitu doang Coba segala Sesuatu itu Di uji Di uji Secara ilmiah Dan akademis Ketika engkau melihat Satu perspektif Dari narasi Seseorang Yang dikeluarkan Dari point of view Dia Ya itu harus Di uji Dia punya perspektif Nah perspektif itu Di uji Sampai dimana Kebenaran perspektif Yang dia Sampaikan Tapi kalau Dia Nonton Terus habis gitu Terus dia bikin Satu narasi Di dalam konten dia Kan gitu Oh itu bidat Oh itu sesat Otoritas Kamu apa Membidatkan Kan gitu Jangan Dikit-dikit Bidat Dikit-dikit Sesat Gak bagus juga Sama kayak Di dalam internal Kita sendiri Di internal Islam Kan Dikit-dikit Bidah Diajak diskusi Secara ilmiah Dan akademis Gak berani Susah juga Gitu loh Jadi Anda Yang katanya Seorang apologet Buktikan Buktikan Secara ilmiah Dan akademis Pada sebuah Formel Kristen Perspektif Kristen Dengan perspektif Kristen Gak ada masalah Untuk berdiskusi Saya jadi teringat Terkait Kasus Bukan kasus Polemik Masalah nasab Robito Alawia Itu petinggi Robito Alawia Juga membuka Ruang Kepada teman-teman Yang anti Dengan Ba'alawi Silahkan datang Ke Robito Alawia Bawa kitab Kayak gitu T-O-P-B-G-T Gitu loh Tapi teman-teman Apologet ini Yang ngaku-ngaku Apologet ini Yang ngaku-ngaku Apologet Seakan-akan Mereka Lebih Lebih pintar Lebih hebat Dari seorang Teolog-teolog Handal Ternyata Cuma bisa Membidatkan Seseorang Menyesatkan Seseorang Dengan cara Monolog Melalui media Sosial Yaitu Youtube Kenapa sih Gak diajak Pendeta Brian Yuk diskusi Di forum ini Kita diskusi Secara offline Kan harusnya Kayak begitu Jangan bikin Konten Bidat Sesat Tapi orangnya Gak diajak Dialog Gak diajak Diskusi Gitu loh Secara formalitas Jadi Bisanya Cuma Ngebidatin Orang Nyesatin Orang Tanpa Orang Tersebut Diajak Diskusi Gitu loh Kan itu Sampah Gitu loh Ya baik Para Iwan Vila Para Mualim Dan juga Para subscriber Saya Dimanapun Anda berada Demikian Bang Umar Ya kan Merespon Narasi-narasi Yang dibuat Oleh Para konten Kreator Dari Internal Kristen Yang ngaku-ngaku Apologet Demikian Dari saya Kiranya Konten ini Bermanfaat Jangan lupa Dibagikan Akhir kata Dari Bang Umar Bang Umar Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh